Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi ya teman-teman online ku sama aku bunda ardana nah ini aku hari ini mau belanja ceritanya 20 ribu aja dan proses belanja di warungnya gak aku video kan ya aku gak bawa hp karena kalau misalkan ke warung gitu terus bawa hp bikin video aku tuh belum pede banget ya teman-teman soalnya di warung itu tempatnya ibu-ibu merumpi jadi ibu-ibu tuh pada nongkrong disitu sekalian belanja sekalian ngerumpi gitu jadi kalau aku bikin video takutnya pada kepo aku masih malu-malu gitu ya nah disini tuh aku belanjanya tadi tuh kan 20 ribuan doang ya 20 ribu pas banget 20 ribu disini tuh aku belikan bandang setengah kilo 15 ribu kemudian aku juga beli campuran cabai toge dan oncom itu 5 ribu jadi total semuanya itu 20 ribu rupiah pas ya teman-teman Alhamdulillah hari ini aku hanya habis 20 ribu aja untuk makan siang dan makan sore gitu ya jadi kalau pagi biasanya aku bikin nasi goreng aja atau apa gitu yang simple-simple aja dan untuk belanja seperti ini aku biasa masaknya untuk menu makan siang dan makan sore gitu nah ini untuk toge sama cabainya nanti bakalan aku campur gitu ditumis tapi untuk oncomnya aku rencananya pengen di sambal oncom gitu pakai kencur enak banget teman-teman ada yang pernah coba gak sih sambal oncom yang pakai kencur itu ini tuh aku kesukaan banget pokoknya sering ya ada yang komen ke aku katanya pengen bisa hemat kayak aku misalkan sehari cuma habis 20 ribu gitu untuk belanja harian untuk menu masak tapi katanya gak bisa karena anggota keluarganya banyak misalnya anaknya banyak atau ada anggota keluarga yang lain gitu iya teman-teman aku tuh bisa hemat seperti ini tuh karena anggota keluarga aku tuh masih sedikit cuman aku sebagai ibu, suami, sebagai bapak, dan anak aku yang masih balita gitu jadi segini pun udah cukup Alhamdulillah bagi teman-teman yang mungkin nonton video ini dan memiliki keluarga yang banyak yang gak bisa disamakan sama budget aku ya teman-teman pasti beda karena konsumsinya juga kan beda gitu jadi jangan disamakan nah aku tuh share seperti ini siapa tau menginspirasi aja gitu buat teman-teman ya syukur-syukur kalau teman-teman bisa kayak lebih berhemat dari aku menurut aku segini tuh emang udah hemat ya teman-teman dan udah cukup dan juga pas gitu untuk menu-menu yang seperti ini jadi ini tuh menu hemat tapi enak dan gak terlalu apa ya namanya itu gak terlalu apa sih kayak dibilang pelit ya enggak sih karena hemat itu bukan berarti pelit ya jadi hemat itu kita memakai uang kita untuk kebutuhan kita secukupnya gitu ya jadi intinya kayak orang mau berhemat itu bukan berarti pelit tapi lebih mengutamakan kebutuhan jadi kebutuhan kita kan makan makan makanan yang bernutrisi vitaminnya juga lengkap untuk tubuh kita protein hewani protein abatis sayur-mayur gitu ya semua tercukupi dengan sesuai kebutuhan gitu ya teman-teman nah seperti aku aku kan kebutuhannya masih sedikit karena masih keluarga kecil 2 orang dewasa dan 1 balita jadi belanja 20 ribu dalam 1 hari juga sudah alhamdulillah cukup sudah kebeli lauk bauknya dan juga sudah kebeli sayur-mayurnya jadi ya bisa sesuaikan aja ya teman-teman sama kebutuhan keluarga masing-masing karena setiap kebutuhan keluarga itu gak sama pasti beda beda konsumsi dan juga beda selera gitu nah kalau aku sama suami dan juga anak aku selera kami itu gak begitu yang harus wow harus wah harus mewah gitu ya untuk menu-menunya ya menu-menu kayak gini aja ya masakan-masakan desa menu-menu kampung kayak gini-gini aja sukanya malah kalau misalkan kita makan makanan yang kayak berasanya mungkin kalian bilang mewah tapi menurut kami di lidah kami itu tuh gak cocok gitu jadi kami itu lebih seneng makan makanan yang seperti ini jadi masakan yang simple makanan yang simple tapi di lidah kita itu cocok gitu ya teman-teman oh iya disini tuh aku kan belanja 20 ribu itu hanya untuk beli sayur mayur dan lauk ya teman-teman untuk protein hewani gitu maksudnya dan untuk kayak bawang per bawangan, cabai-percabaian, minyak-perminyakan, dan bumbu perlengkapan lainnya aku itu belinya di pasar kalau gak mingguan ya bulanan gitu ya untuk kayak bumbu-bumbu dan perminyakan kayak gitu tapi lebih seringnya sih mingguan ya kalau aku dan belanjanya itu ke warung grosiran gitu atau ke agen-agen grosiran untuk sekarang sih aku jarang banget untuk belanja bulanan gitu baik itu ke supermarket ataupun minimarket walaupun itu lagi diskon-diskon aku selalu merasa kayak kecewa gitu karena biasanya harga yang tertera sama harga yang harus kita bayar itu kadang berbeda gitu tapi kalau di agen grosiran semua harga-harganya itu dijamin murah aku tuh ketagihan banget beli apa-apa tuh di agen grosiran gitu jadi walaupun aku belinya sedikit gitu tapi tetep dihitungnya harga grosiran nah alhamdulillah ya sambil ngoceh-ngoceh ini tuh aku udah selesai tadi tuh bikin tumisan toge sama cabai udah selesai goreng juga tadi tuh gak aku videokannya teman-teman pas aku goreng ikan bandengnya karena ya cuman goreng ikan aja gitu terus ini untuk si onjomnya sudah aku bakar ya tadi tuh aku garang kalau bahasa Sunda mah digarangkan gitu ya si onjomnya jadi ini tuh onjomnya ada kayak wangi-wangi asep gitu pokoknya enak banget ya tapi ini tuh bakalan lebih enak kalau kita garangnya itu atau dibakarnya itu ditungku ditungku yang dibuat dari tanah liat itu loh kayak di tempat mama aku kan dibuat tungku gitu atau bahasa Sundanya itu hawu ya jadi lebih enak dan lebih berasa wanginya gitu tapi gak apa-apa lah ya ini kan gak ada gitu untuk tungku hawunya aku pake yang ada aja dan alhamdulillah ya teman-teman untuk menu kali ini udah selesai aku masak semuanya ada ikan bandeng goreng ada tumis toge dan juga cabai terus ada sambal onjom ini menu yang pas banget enak di lidah kita cocok dan ini tuh bakalan bikin nafsu makan bertambah bertambah dan bertambah alhamdulillah wa syukurillah nah alhamdulillah ya disini aku udah mulai makan siang gitu sama suami di sebelah aku eh di depan aku tapi gak aku videokan ya aku cuma memvideokan diriku aja pas makan dan selamat makan ya buat teman-teman online ku semuanya di luar sana yang selalu baik hati yang selalu mendukung channel aku yang sudah like yang sudah komen yang sudah subscribe yang sudah nyalakan juga lonceng notifikasinya ya jangan lupa kalau subscribe itu biar gak ketinggalan video-video terbaru dari aku pokoknya terima kasih yang sudah menonton ya dan jangan lupa bersyukur nah lanjut ini tuh sore harinya ini aku mau unboxing paket dulu seperti biasa ya aku tuh unboxingnya itu kebanyakan makanan kucing aku tuh karena beli makanan kucing itu seringnya di online karena aku pikir lebih murah aja gitu kalau di toko-toko sini sih lebih mahal ya harga 1 kilonya itu sampai 30 ribu lebih untuk yang merek bold ini tapi kalau di online shop aku bisa dapat harga 17 ribu sampai 21 ribu aja gitu ya kadang juga free ongkir jadi aku suka banget dan aku tuh ngabisin makanan kucing ini tuh dalam 1 bulan itu abisnya 2 kilo gitu ya teman-teman nah ini kucing aku juga dapat kalung alhamdulillah kalungnya itu ada huruf namanya namanya ciko gitu warna pink ya teman-teman alhamdulillah ini untuk paket yang pertama sudah di unboxing dan kucing aku udah gak sabar gitu nah lanjut ini tuh untuk paketan yang kedua ini suami aku juga yang unboxing jadi disini tuh kita beli alat cukur ya teman-teman alat cukur rambut karena ya gak enak aja gitu kalau misalkan cukur rambut hanya pakai gunting biasa manual gitu lama kan jatuhnya kalau punya mesin kayak gini bisa cepet ini untuk anak aku dan juga suami aku menghemat pengeluaran juga ya teman-teman karena kalau misalkan dicukur ke salon ke barbershop gitu yang disini-sini itu anak kecil 15 ribu dan orang dewasa 20 ribu tapi kalau punya alat ini aku bisa bantu cukurin gitu untuk suami dan anak aku ya suami yang cukurin gitu kalau suami sih aku yang cukur ya di bagian belakangnya aja gitu kalau depannya dia kan bisa nyukur sendiri di depan kaca gitu ini sih untuk alat cukurnya yang biasa-biasa aja ya bukan yang mahal banget ini tuh yang harga sekitar 50 ribuan gitu gak apa-apalah ya untuk saat ini belinya yang kayak gini aja dulu insyaallah ke depannya kalau ada rejeki lebih lagi mau beli yang lebih bagus gitu ya rencananya insyaallah untuk si alat cukur ini karena ini tuh menurut aku salah satu jajanan awet yang bisa menghemat pengeluaran juga betul gak sih soalnya kalau kita punya alat cukur sendiri jadi kita tuh gak harus cukur ke orang gitu ya teman-teman gak harus cukur ke salon kita juga bisa belajar cukur itu di youtube banyak banget ya tutorialnya dan alhamdulillah suami aku juga bisa gitu ya nyukurin alhamdulillah ini jajanan awet yang bermanfaat nah oke terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton pokoknya terima kasih banyak karena aku rasa ini sudah berada di akhir video aja dan aku ucapkan terima kasih sekali lagi dan dadah sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax